Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Kabar gembira MG Motors Indonesia dipastikan Sesaat lagi akan memproduksi mobil-mobil mereka di tanah air Wah mantep ya Kalau gini bisa makin murah aja harga mobil MG Sekarang aja udah murah apalagi nanti Setelah diproduksi di tanah air Adapun lokasi pabriknya adalah di Cikarang Dan MG akan memproduksi dua mobilnya di Indonesia Yaitu adalah mobil MG ZS EV dan MG 4 EV Dan hebatnya Indonesia Akan dijadikan basis produksi MG untuk pasar ASEAN dan Australia Mantap banget ya Saat ini aja harga MG 4 EV jauh lebih murah dibandingkan dengan Ioniq 5 Apalagi di Z4X-nya Toyota Tentunya nanti harganya bakal jadi murah banget Belum lagi jika ditambah subsidi dari pemerintah Nah buat teman-teman yang belum tahu mengenai harga saat ini Dari MG 4 EV dan juga belum tahu dengan detail design Spesifikasi lengkap serta jaringan dealer Untuk MG 4 EV oke langsung kita ulas dalam video berikut ini ya Oke berikutnya Bicara soal bengkel mobil listrik MG 4 EV ada dimana saja Iya sebelum bahas harga serta spesifikasi lengkapnya Tentu pembahasan mengenai bengkel sangat penting Mengingat banyak orang yang masih ragu Jika sudah beli mobil ini akan kesulitan karena bengkelnya masih sedikit Namun ternyata untuk bengkel MG 4 EV sudah banyak loh di Indonesia Dan bengkelnya bukan hanya ada di Jakarta namun sudah tersebar di seluruh Indonesia Rata-rata di kota-kota besar sudah tersedia Pasti dong di Jakarta tentu ada Lalu di Bandung juga sudah ada Dan tersedia pula di Tangerang bahkan sampai tersedia di luar Pulau Jawa Seperti di Sulawesi, Sumatera, dan lainnya Berikut daftar bengkel alamat jaringan dealer MG motor Indonesia di tanah air Lalu berapa dengan banderol harganya Oke berikutnya Bicara soal banderol harga Akhirnya, mengenai banderol harga MG 4 EV 2023 Telah resmi diumumkan untuk pasar Indonesia Dan mobil bergaya SUV ini telah dijual seharga Rp 649.900.000 Untuk OTR Jakarta Dengan kata lain, banderol harganya paling murah dibandingkan dengan para kompetitornya Gak percaya? Oke, kita cek aja ya harga Nissan LEV Yang dijual mulai dari Rp 738.000.000 Kemudian, Hyundai Ioniq 5 sebagai mobil listrik produksi Indonesia Termurahnya seharga Rp 748.000.000 Tentu saja, bicara banderol ini Kita tidak mengikut sertakan Woolink Air EV dan Series E1 Yang dibanderol seharga hanya Rp 200.000.000 Karena dari sisi segmen dan kelasnya Sudah berbeda jauh ya Woolink Air EV dan Series E1 Masuk ke mikrocar Sementara MG4 EV adalah kendaraan elektrifikasi Dengan dimensi layaknya mobil konvensional Lalu, bagaimana dengan Detail Design Interior Feature Performa Dan spesifikasi lengkap dari mobil ini Oke, langsung kita ulas di segmen berikutnya di video ini ya Oke, berikutnya Kita bicara soal desain eksterior Pada bagian eksterior MG4 EV hadir Dengan desain futuristik dan sporty Mengusung bahasa desain Energetik Agile Design Yang berarti Menjunjung praktikal Ekonomik Intelijen Dan trendy Desain fascia berbentuk U-shape Yang menambah kesan futuristik Dibalut dengan LED headlight Hightech yang tajam Serta Lampu sein Dan lampu rem yang unik Yang menciptakan Kesan yang sporty Sekaligus Dinamis Untuk menambah Kesan petualang Khas crossover Juga terdapat Roofline Pada sepanjang Atap mobil Dan Twin Aero Rear spoiler Yang memaksimalkan Aerodinamika Energy Serta kelincahan di jalan MG4 EV Hadir Dalam 6 kirihan warna Yaitu Arctic White Holborn Blue Black Pearl Camden Grey Dynamic Red Serta Volcano Orange Oke berikutnya Masuk ke dalam interior MG Melalui keterangan resminya Juga mengatakan MG4 EV Memiliki kabin yang lega Termasuk Pada ruang kaki Yang luas Dan ruang kepala Yang cukup Tidak ketinggalan Berkasinya pun Luas Hal ini karena MG4 EV Didukung dengan Wheelbase Yang cukup panjang Yaitu 2.705 mm Ditambah Penggunaan Baterai yang tipis Masih di bagian interior Beragam fitur Dari Apple CarPlay Atau Android Auto Dapat diakses Dari layar sentuh Berwarna Berukuran 10 ke 25 inci Wireless charging pad Terletak Di belakang Rotary Jir selektor Yang menambah Kenyamanan Saat mengisi Baterai gadget Yang mendukung Fitur tersebut Oke berikutnya Bicara soal performa Mengenai baterai Mobil ini Telah mengusung Teknologi terbaru MG Yaitu Global Pure Electric Super Power Crossover Serta Ruby Cube Ruby Cube Merupakan Penggerak listrik Kepada tanda yang tinggi Yang mampu menghantarkan MG4EV Melesat Dalam kecepatan 0 Hingga 100 km per jam Hanya dalam waktu 3,8 detik saja Luar biasa ya Baterai MG4EV Dapat diisi Dari 10 Hingga 80% Hanya dalam waktu 35 menit saja Menggunakan Rapid Charger umum Berkapasitas 150 kW Pengecekan Status baterai Juga Dapat diakses Dari mana saja Menggunakan aplikasi MG iSmart Yang terinstall Di smartphone Aplikasi ini juga Sanggup membantu Menemukan charging Stasiun terdekat Serta Mengontrol berbagai fungsi Maupun mengakses Berbagai status MG4EV lainnya Dan yang istimewa Baterainya juga Mempunyai Kapasitas yang sangat besar Mencapai 60 kW Dan Baterai ini Mampu Membawa mobil Melaju hingga 579 km Pastinya Jarak tempuh ini Jauh melebihi Toyota BZ4X Dan Hyundai Ioniq 5 Fitur MG iSmart Akan membuat Memilik Terintegrasi Dengan mobil Smartphone Dan internet Pengguna Dapat Mengoperasikan Fitur kunci pintu Dari jarak jauh Oke Jadi itu Info update Untuk MG Yang akan produksi Mobilnya Di Indonesia Oke Masih baik menonton Jangan bantu-bantu Di like Dan di share Tadi ini Dan juga Bantu untuk subscribe Oke Stay tune At my channel See you next video